Pacaran setelah menikah Kita tidak Di kesempatan kali ini kita tidak akan Membahas soal Pacaran sebelum menikah atau pacaran setelah Menikah ya tapi Ada yang dimana mungkin Katakanlah orang-orang yang memang Sebelumnya juga sudah pacaran Tetapi setelah Menikah mereka juga melanjutkan kebiasaan Tersebut gitu dan itu Memang kita pun sangat Menghancurkan hal tersebut gitu Seolah-olah seperti layaknya Seseorang yang Masih pacaran ya Kalau menikah terkadang banyak Sekali orang yang melupakan momen-momen Di saat mereka pacaran dulu Sehingga tercipta Kejenuhan tercipta Banyak sekali kalimat ya Pasangan suami istri yang Kamu berubah sekarang kamu beda Tidak sama kayak ketika kita Dulu masih pacaran nah sebisa mungkin Hal semacam seperti itu Karena kita punya Tidak kemampuan untuk menghindari Hal-hal semacam seperti itu Hal atau kalimat kayak tadi yang dimana Kamu berubah dan sebagainya Tidak kayak dulu lagi Tidak kayak masih masih lagi Masa pacaran dan sebagainya Karena ya hal itu Bisa kita lakukan kan Bahkan sebetulnya Lebih leluasa begitu Tidak terbatas waktu Tidak terbatas Misalnya jarak dan sebagainya Kalau dulu masih pacaran kan Misalnya dengan pasangan kita Mereka masih tanggung jawab orang tua Sementara kalau sudah menikah Itu kan tanggung jawab Berdua Semacam seperti itu Jadi Kita sarankan justru ya Pacaran setelah menikah Misalnya mereka suka Dulu pas masih pacaran Atau sebelum pacaran Memang tidak punya kesempatan Untuk makan bareng Misalnya nonton berdua Dan sebagainya Nah lakukan hal-hal semacam seperti itu Pergi berlibur Bersama ke suatu tempat Yang belum pernah dikunjungi Atau mungkin Ya Masak berdua Atau apalah Pokoknya Kegiatan-kegiatan menyenangkan Layaknya seperti orang pacaran Yang memang Akan sangat lebih bagus Ketika kalian juga Masih menjalannya Saat Kalian menjadi Suami Istri Seperti itu Jadi video kali ini Tidak memperdebatkan Soal Hukum pacaran Sebelum menikah Dan sebagainya Tapi kita lebih Memprioritaskan Kita lebih menyarankan Bagi kalian Untuk Tetap Menjaga Ya Api asmara Yang ada di dalam Diri kalian Sebagai seorang pasangan Salah satunya Dengan cara pacaran Dan pacaran itu Dilakukan sampai Kapanpun Sampai nanti Kalian kakek nenek Jangan Jangan ada yang terus Kemudian berubah Mentang-mentang Ah dia udah sepenuhnya Menjadi milik saya Jangan sampai ada Hal semacam seperti itu Jadi kita Sangat menyarankan Untuk Atau menganjurkan Untuk Senantiasa Berpacaran Sekalipun Kalian sudah menikah Bahkan sudah menikah Sampai berpuluh-puluh tahun Lakukan yang namanya Pacaran Kenang kembali Masa-masa indah Dulu Ketika Masih PDKT Dan sebagainya Atau mungkin Kalian pernah ke suatu tempat Ketika kalian pacaran Flashback kembali Ingat kembali Dan Menarik loh Kadang ada Tempat-tempat yang sudah berubah Karena lama Enggak berkunjung ke situ Yang tadinya Apa Tempat kalian nonton Bioskop Sekarang udah berubah Jadi Apa kek Jadi ruko Atau apa Hal-hal semacam Seperti itu Akan sangat menarik Pacaran-pacaran semacam Seperti itu Senantiasa dimaintain Senantiasa dijadikan Skenjul khusus Untuk membuat hubungan kalian Sebagai Seorang suami istri Makin hangat Makin menarik Oke Saya rasa itu Jangan lupa Like, comment, and share Dan subscribe Youtube channel ini Serta tekan tombol notifikasinya Supaya tidak ketinggalan Dengan video-video kita Berikutnya Sampai jumpa di video-video kita 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 Selamat menikmati